selamat menikmati jadi banggo jan coba masukkan kode unlock fps ke magic trick dan bagaimana hasilnya? tanpa kalian coba, kalian tidak akan tahu hasilnya selamat menikmati oke, baik lagi sama saya banggo jan sudah lumayan lama saya tidak upload video karena banggo jan lagi luruskan ya salah, saya masih rematik jadi banggo jan selalu aduh setengah peting kebetulan di video pertama ini banggo jan rilis magic trick versi 3.4 ya, di magic trick versi 3.4 ini banggo jan tambahkan kode agar kalian main game itu bisa mendapatkan fps di atas 60 fps selain mendapatkan fps yang lebih stabil lagi gambar di in game juga akan lebih diperhalus karena menggunakan downscale 70% yang akan mengurangi beban GPU saat kalian bermain game jadi tidak ada istilahnya panas-panas seperti kulit karoket dan gehu kenapa banggo jan selalu update dan upload magic trick ya mungkin karena magic trick itu bisa dipakai di semua hp android tanpa harus unlock bot loader dan tanpa harus root dan banggo jan juga itu cuma pakai magic trick buat nge game tidak pakai game booster atau file apapun soalnya dari pengalaman banggo jan coba ini dan itu selalu tidak cocok karena hp nya itu panas banget oke, jadi di magic trick versi terbaru itu banggo jan tambahkan kode unlock fps sampai 90 fps tapi kode ini cuma support buat hp android yang berjalan di android 12 ke atas dan hp nya itu sudah mendukung 90 fps ya soalnya di jamanan sekarang hp android itu sudah mendukung sampai 144 fps nah coba hp banggo jan masih mentok di 60 fps jadi cuma dapat 60 fps nah kalau misalkan hp android itu berjalan di 60 fps atau frame rate nya itu 60 fps makanya fps yang akan kalian dapatkan adalah 60 fps ya terkecuali kalian menggunakan kernel custom yang sudah include overclock refresh rate di atas 60 fps ya mungkin kalian akan mendapatkan fps yang lebih eh iya sebenarnya banggo jan itu bingung loh jom kenapa pada takut pasang magic trick padahal resikonya itu cuma break dan mentok di fast bot saja ya mungkin ya setiap user itu beda-beda ada yang suka tantangan ada juga yang takut sama tantangan ya asalkan jangan takut ketemu mantan di jalan jom nah cara untuk memasang magic trick versi 3.4 itu masih sama aja seperti versi yang sebelumnya yaitu kita ketik aja sh kemudian kita kasih spasi dan kita pastikan jalurnya kemudian kita kasih garis miring dan kita ketik nama data gamenya contohnya disini adalah genshin impacek.sh nah nama data game ini bisa kalian lihat di folder game mode kemudian kita jalankan kalau misalkan kalian menggunakan android 11 ke bawah mungkin kalian bakalan ngalamin error seperti yang ada di video itu hal wajar aja jom soalnya fitur yang paling atas itu khusus buat android 11 ke atas jadi untuk android 11 ke bawah itu pasti bakalan error tapi magic trick masih tetap berjalan yang penting dibawahnya itu ada bacaan sukses oke untuk tweak yang keduanya kita jalankan magic v1 ataupun v2 nah kalau misalkan v1 itu buat yang pemula jadi resiko break itu lebih minim dan magic v2 itu buat profesional atau yang suka tantangan yang bukan suami suami takut istri jom nah kemudian kita pastikan aja jalurnya dan kita ketik magic v2 bang ojan menggunakan magic v2 kemudian kita jalankan ini prosesnya gak begitu lama jom oke kalau misalkan sudah selesai aplikasi breven itu bakalan force close atau tertutup sendiri dan kalian jangan restart hp android nya jom ulah ngeyel di restart di di restart di pokoknya kalau misalkan udah jalanin magic tweak itu kalian bisa langsung main game nah bawa ojan saranin kalau misalkan kalian menggunakan magic tweak itu jangan digabungkan sama set prop ataupun string yang lain soalnya ini sudah all in one jadi gak ada pertanyaan bang bisa di combo sama anu gak bang bisa di combo sama itu gak ini bukan karya dok jom tapi set prop atau quick gaming mungkin untuk beberapa device yang menggunakan snapdragon 430 ke bawah atau mediatek p35 di saat kalian menggunakan mode game itu pasti bakalan tambah ngeleg soalnya itu zaman sekarang bukan hp jom tapi temulawak jadi untuk gantinya kalian jangan menggunakan mode game jom tapi gunakanlah mode multitasking jadi file itu ada di luar folder mode game tapi kalau misalkan pakai keduanya masih kerasa ngeleg atau tambah ngeleg kalian non aktifkan aja maksudnya jangan dipakai jadi kalian cukup pakai magic v1 ataupun magic v2 aja jadi jangan pakai mode game magic tweak itu selain buat hp android yang sudah di root ataupun yang belum di root nah kelebihan yang lainnya cara pasangnya gampang dan cara menghapusnya juga gampang jom meskipun ada resikonya tapi serba mudah intinya selama kalian nontonnya empul dari 00 sampai ke beres tanpa di skip kalian gak akan ngalamin error yang error itu yang nontonnya di skip bawa wajahnya pamit ya selamat menikmati selamat menikmati